kan gitu kan gak ada tulisan kemarin atau 2 hari kan gak ada ada apa mbak oh sebentar ini kan tidak ini bukan yang dibikin kemarin tadi kan tadi kali itu kan salah dan itu menunjukkan waktu bukanya malam pagi tapi waktu juga sebetulnya nah gini jadi tadi yang bilang pasten siapa itu bukan itu bukan membahas yang kalimatnya baru jadi ini tensisnya adalah present tense jadi that book is built by Eka itu present tense kenapa pak ya dapat poin nanti ditulis sendiri kenapa pak kenapa kok itu apa present present soalnya 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 lebihnya is lebihnya is dan kan dan juga kemudian 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 bukitab kemudian 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 sezش gi Terima kasih. 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 oke ya kok kok bay itu ada pertanyaan itu loh kok bay boleh gak pake bay gak boleh harus pake bay oke, anda makan gak apa-apa di mute tapi ya kan biar gak mengganggu makan gak apa-apa mau makan boleh, mau minum boleh mau apapun boleh, tapi di mute oke, gak boleh pake bay karena harus menggunakan verb 2 karena pasten belinya kemarin jadi harus pake apa bay diganti dengan ya boot last night Eka membeli apa buku itu ya oke itu kalimat aktif dipasifkan coba kemarin malam buku dibeli oleh Eka kan gitu pasifnya kan jadinya ya 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 salah 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 gak itu tadi salah, kurang apa mbak nah, tubinya selalu lupa dikasih tubi dulu ya, oke mbak Emi silahkan bergabung langsung ya gimana mbak lili dibenerin se last night last night last night that book atau the book boleh juga the book boleh that book boleh terus tubi tubinya apa oke gak tau berarti nyerah temen yang lain tau gak wash tulis aja AS wash terus habis itu pepiga dibeli pepiganya dibeli wash 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 oleh jadi buat mbak lili tadi yang jawab bos siapa siapa yang jawab bos yang jawab bos apa tadi oh mbak Eka coba dibantu jelasin kenapa kok pakenya wash tubinya kenapa pake wash oh iya boleh boleh juga ini minta tolong atau apa ini ya semuanya oh iya oke 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 ya yuk mbak Eka yuk x Singapura nih x 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 Pak, dijelasin temennya, mbak. Betul. Paham? Paham nggak, mbak Lili? Jangan lupa terus. Paham nggak tahu, besoknya lupa. Biasanya orang yang paham itu nggak cepat lupa. Biasa orang yang paham itu nggak cepat lupa. Nggak tahu kok, kok Anda nggak paham kok ya lupanya cepat. Pak, anak lupanya cepat lagi. Nah, sekarang lagi. Kenapa, kapan pake uber? Kapan pake uber? Ya, kalau ubernya pake ubernya. Dan jamah. Ya, betul. Yang was? He, she, she. I, she, she, she. Betul. I, she, she, she. Ya, sama yang singular. Yang satu aja. Ayat tadi kan, that book. Ya, bukunya kan satu. Ya, I pakenya was. Barusan saya berpikir gini. Ya, I, eh nggak. Yang pake was, I, she, she, she. So, selain itu pake word. Barusan tadi saya berpikir gini. Ada nggak kalimat pasif yang subjeknya itu orang? Ada nggak kalimat aktif yang subjeknya itu orang? Ada nggak kalimat aktif yang subjeknya itu orang? Itu pakenya was gitu kan? Nah, tadi saya kepikiran. Ada nggak kalimat aktif? Aktif ya. Itu yang objeknya, objeknya, belakangnya, objeknya itu orang gitu loh. Jadi bisa I, bisa he, she, it. Ada nggak? Karena kan kalau dibalik kan berarti objeknya itu kan kalau dibalik menjadi kalimat pasif maksud saya. Itu kan objeknya di depan kan? Pindah, digeser ke depan kan? Nah, ada nggak kalimat aktif yang objeknya itu orang gitu loh? Kalau benda pasti ada. Contohnya banyak. Saya tadi eka membeli buku-buku itu kan benda. Nah, ada nggak yang belakangnya itu orang gitu loh? Ada nggak kalimat aktif objeknya itu orang? Ada nggak? Jadi, objek sama subjeknya. Iya. Betul. Jadi benda hiduplah, bukan orang binatang. Ada nggak, mbak? Ada. Benda hiduplah, bukan orang binatang. Itu kan kegiatan. Oh, ya memang guru benda hiduplah boleh juga akan melakukan kegiatan, kata kerja. Ada nggak kata kerja? Kalimat yang objeknya itu kata benda hiduplah pokoknya. Iya, nggak apa-apa. Iya, nemu saya. Tuti mengajari budi. Misalkan objeknya kan... Bener nggak? Tuti... Tuti mengajari budi. Kemudian itu kalimat aktif. Berarti kan tuti teaches budi. Lalu dibalik. Budi diajari... Budi diajari oleh tuti. Jadinya kan... Bagaimana Inggris? Budi is gitu kan. Budi diajari. Budi is... Ayo. Apa? Teach. Betul. Yakin. Verb 3-nya sih apa? Kalau teach kan verb 1. Verb 3-nya apa? Teacher kan guru. Nah, siapa tadi yang jawab itu? Siapa tadi yang jawab itu? Oke. Nanti tak tambahin poinnya. Jadi, verb 3-nya itu thought. Tulisannya tahu nggak gimana thought? Siapa tadi yang jawab? Nanti tak tambahin poinnya. Tulisannya T-A-U-B-H. P. Oke. Is thought by duty. Budi is thought by duty. Dudi diajari oleh tuti. Oke. Lanjut. Lanjut. Terus. Ini Mbak Endang sama Mbak itu tak. Ini Endang Setiawati Mbak ya. Facebook-nya Mbak. Oke. Itu lihat di Facebook. Saya tag. Kita lagi bahas itu soal. Sama Mbak Endang. Itu saya tag barusan. Kita sedang bahas itu. Ini membahas small test yang kemarin itu. Oke. Lanjut. Nomor berikutnya Mbak Lili. Happy. Happy artinya. Bahagia. Oke. Betul. Sekarang buatlah kalimat. Menggunakan happy. Dalam bentuknya pasif. Kalau enggak bisa inggrisnya langsung. Buat bahasa Indonesia dulu. Nanti. Nanti. Membuat kalimat. Pasif. Menggunakan kata happy. Kalimat pasif. Buat kalimat. Ada happy-nya dalam bentuk pasif. Tadi kan ciri-ciri pasif itu kan ada D-nya kan. Dipukul. Misalnya bola dipukul oleh. Ada D-nya. Ya gampang. Tinggal buat kalimat. Yang ada D-nya menggunakan happy. Happy kan bahagia. Oke. Kalau Mbak mencerah. Hah? Jangan. Jangan-jangan. Enggak harus. Enggak harus. Jadi happy-nya itu enggak harus jadi kata kerja. Yang enggak harus jadi kata kerja. Itu happy itu kan kata sifat. Bahagia itu kan kata sifat. Itu yang enggak harus jadi kata kerja. Enggak akan bisa. Ya. Jadi kata kerja bebas. Tapi ada kata-kata happy-nya gitu. Paham enggak? Kata kerjanya bebas. Mau apa aja boleh. Dipukul, dibaca, ditidurkan. Apa tadi ya? Boleh. Pokoknya ada happy-nya gitu. Ya. Ada happy-nya. Kemarin liburan saya sangat bahagia. Saya mau tanya sekarang. Kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya yang mana? Kemarin liburan saya sangat bahagia gitu ya. Oke. Pertanyaan saya. Kata kerjanya yang mana? Liburan kok kata kerja? Liburan itu kok kata benda? Enggak ada. Itu enggak ada kata kerjanya ya. Nah, kalimat kayak gini. Itu bukan kalimat verbal. Tapi kalimat nominal. Saya sudah jelasin ke Mbak Emi juga masalah ini. Enggak tahu masih enggak. Nah, jadi saya jelaskan ke Mbak Emi mengenai kalimat itu ada dua macam. Ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Saya juga jelaskan ke Mas Jionno waktu itu. Nah, ini termasuk kalimat nominal. Enggak ada kata kerjanya. Jadi mau sampai nyamat pun enggak bisa dijadikan kalimat pasif. Jadi Mbak Lili harus ganti kalimatnya. Enggak boleh ini. Oke, sambil nunggu Mbak Lili mikir. Mungkin teman lainnya ada yang mau kasih contoh enggak? Ya, silahkan. Oke, bahagia ditentukan oleh diri kita sendiri. Oke, sebentar. Bahagia ya. Berarti saya tulis dulu. Bahagia ditentukan oleh diri kita. Ini kayaknya betul. Kayaknya betul, tapi salah. Oke, salahnya di mana Anda tahu? Tahu enggak salahnya di mana? Bahagia ditentukan oleh diri kita sendiri. Itu kayaknya betul, tapi sebetulnya salah. Nah, siapa yang menjawab kebahagiaan? Nah, oke. Nilainya tak tambahin nanti, ya. Jadi, nah, betul. Happiness dengan happy lain. Nah, jadi kalau happy itu kan bahagia. Kata sifat, tau. Bahagia sifatnya. Kalau kebahagiaan itu kata benda. Noun. Happiness, ya. Jadi, kalau happy itu bahagia, kata sifat. Kalau happiness, kebahagiaan itu kata benda. Oke, padahal yang diminta happy, bukan happiness. Berarti kan enggak bisa. Benar enggak? Yang diminta kan happy, bukan happiness. Jadi, enggak bisa. Kalimatnya enggak bisa. Mintanya happy, bukan happiness. Yang happy. Momen itu kata benda, ya. Momen kan peristiwa. Kata benda. Oke, I'm happy to see you. I'm happy to see you. Saya senang melihat Anda. Terus, maksudnya apa? Itu kalimat pasif atau aktif gitu? I'm happy to see you. Itu kalimat aktif atau kalimat pasif? I'm happy to see you. Oke. Oke, bentar. Saya langsung jelaskan aja biar cepat. I'm happy to see you itu bukan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Itu kalimat nominal. I'm happy. Saya bahagia. Itu kan enggak ada kata kerjanya. Meskipun ada to see. Tapi bukan menjelaskan kalimat utama. Karena to see itu bukan kalimat utama. Itu istilahnya kayak klausana. Saya kalau jelaskan ini, saya takut ada tambah bingung. Tapi intinya, I'm happy to see you bukan kalimat verbal. Jadi, enggak mungkin bisa diaktifkan atau dipasifkan. Oke. Contoh lainnya. Saya bahagia bekerja di Taiwan. Saya bahagia bekerja di Taiwan. Kalau saya bahagia berarti kalimat nominal dong. Kan kayak saya bahagia ketemu kamu. Itu sama, kan? Kemarin, Susi mendapatkan momen bahagia. Bisa. Itu. Itu. Nah. Nah. Lu. Ex-Singapore. Ya kan. Oke. Betul, 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 betul. Yesterday, Susi got a happy moment. Nah. Ya. Terus, yesterday, Susi got a happy moment. Kemarin, Susi mendapatkan sebuah momen bahagia. Ya kan. Terus, dipasifkan. Yesterday. Jadi. Kalau got, got, got. Jadi get got, got. Atau goten. Goten. Oke. Jelaskan. Yang masih bingung, berhatiin. Oke. Kalimatnya, aktifnya gini. Yesterday, kemarin. Susi mendapatkan got a happy moment. Sebuah momen bahagia. Itu kalimat aktifnya. Lalu dipasifkan. Balik, tak. Jadinya, yesterday, a happy moment. Ya. Momen yang bahagia. Sebuah momen bahagia. Was gotten. Didapatkan. Atau didapati. Atau ditemukan. Juga boleh ya. By. Oleh. Susi. Itu kalimat pasifnya. Bisa dipahami enggak? Penjelasannya. Halo? Nantok. Anda kalau bingung, ngomong ya. Saya tahu. Enggak perlu takut. Anda enggak perlu takut saya marah atau apa. Saya pasti akan jelaskan dengan sabar. Kalau enggak paham, boleh tanya. Saya enggak marah. Serius. Anda kalau belum paham, boleh tanya. Jadi, ada pertanyaan enggak? Ini. Kalau masih bingung, saya jelaskan lagi. Halo, Mbak Bida. Tung lemah. Ada pertanyaan enggak? Mbak Lili. Jelas enggak? Aduh. Halo? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah jelas? Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Itu enggak bisa, Mbak. Tadi kan, apa? Saya bahagia melihat eka, kan? Tadi gitu ya. Saya bahagia. Berarti kan I am happy. Melihat tusi eka. I am happy. Tusi eka, kan? Nah, itu kan kalimat utamanya. Sebetulnya kan I am happy. Saya bahagia, kan? Yang tusi eka itu kan sebetulnya bukan kalimat utama. Kalimat utamanya adalah I am happy. Saya bahagia. Nah, kalau saya bahagia, ada enggak kata kerjanya? Ada. Ya kan? Enggak ada kata kerjanya. Berarti itu bukan kalimat utamanya. Pasti enggak bisa dipasifkan, enggak bisa diaktifkan. Karena yang bisa diaktifkan dan dipasifkan, itu pasti harus ada kata kerjanya. Kalau enggak ada kata kerjanya, enggak bisa diaktifkan. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Punya siapa yang mau diteliti? Punya siapa yang mau dibahas? Saya itu siapa? Saya belum apa soalnya sekarang. Bikri orang imut gitu kok dipanggil. Saya tuh sampai kaget tuh kayak enak dendang emak ibi. Aduh, tulisannya. Ini kok punya. Bikri. Aku apa soalnya. Selepas! Terima kasih.